Inilah sosok Lani Alfiani, bocah yang viral lantaran motornya nyungsep ke atap rumah warga. Diketahui Lani Alfiani dan seorang temannya ternyata masih duduk di bangku SD. Saat kejadian, Lani Alfiani dan temannya mengaku hendak ngabuburit menunggu waktu buka puasa. Namun entah mengapa mendadak rem blong hingga membuat motornya lepas kendali dan nyungsep di atap rumah warga. Keduanya merupakan warga asal Culamega, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Mereka mendadak terkenal pasca kecelakaan motor hingga nyungsep di genteng rumah warga. Selasa, 12 Maret 2024, kemarin, salah seorang korban sekaligus pengemudi Lani Alfiani, 12, mengaku merasakan keanehan karena rem motornya tiba-tiba blong atau tidak berfungsi. Padahal, rem tersebut masih berfungsi saat mereka melewati sebuah jalan menanjak, sebelum melewati turunan jalan di lokasi kejadian. Saya tidak ingat, kayak dada ada yang neken, sesak, eh tau-taunya udah di genteng motornya. Saya aneh, rem blong saat lewati turunan jalan di lokasi itu, kata Lani saat dimintai keterangan di kantor desa dekat lokasi kejadian, Rabu, 13 Maret 2024. Kejadian bermula, saat Lani dan temannya berboncengan hendak ngabuburit di hari pertama puasa. Tak hanya berboncengan, satu motor lainnya mengekor di belakang, dikendarai oleh teman wanita lainnya. Ketika menaiki jalan sebelum lokasi kejadian, rem motor berfungsi dengan baik dan mampu melewati jalan tersebut. Namun, saat melewati turunan usai jalan menanjak tersebut, Lani merasa motornya tak bisa dikendalikan, dan lurus menghantam atap rumah warga di depannya. Soalnya, jalan tersebut belok kanan dan semestinya kendaraan pun berbelok saat turunan. Tapi malah terbang, lurus, saya ingat sudah ada di genteng sama teman saya. Kalau luka enggak, cuma ada lebam dikit-dikit di kaki, kata dia. Sebelumnya, video kecelakaan ini menyebar di jejaring media sosial dengan durasi 12 detik. Dalam rekaman terlihat dua wanita berkerudung masih duduk di sepeda motor matik yang menyangkut di genteng rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.